Halo guys bertemu kembali dengan saya pengelola blog elektronika www.ic555.com Kali ini kita akan lebih mendalam membahas mengenai hardware Jadi sedikit butuh beberapa perangkat yang sebelumnya setelah kita bahas softwarenya Jadi dulu dua video sebelumnya kita membahas tentang benda yang dikontrol secara IoT Kemudian video kedua tentang sistemnya, kenapa, dan yang ketiga Sekarang kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana merangkainya secara sederhana Jadi sebelumnya kita harus mengumpulkan beberapa komponen Seperti pada gambar di depan layar kalian Terdapat sebuah breadboard dan beberapa buah komponen Kalau kita jabarkan komponennya ada seperti ini Jadi kita menggunakan modul berbasis ESP8266 apapun bisa Baik itu memakai node MCU ESP12 atau 11 Maupun bisa menggunakan yang seperti yang saya pakai sekarang yaitu Wimos D1 Wimos D1 seperti gambar yang dilihat Pada kamera Wimos D1nya adalah ini Wimos D1 memiliki chipset langsung yaitu ESP8266 Dan beberapa port IO Serta kemudahan berupa sambungan USB secara langsung menuju PC untuk lakukan programming Kemudian di bawah belakangnya ada penjelasan tentang port GPIO nya Jadi Anda harus perhatikan benar-benar port yang dipakai Seperti halnya pada gambar komponen ini Port yang dipakai I.O nya agak sedikit ngacat Jadi harap diperhatikan dengan seksama Komponen yang berikutnya yang kita persiapkan adalah LED, dua buah LED sebagai output Warna hijau dan warna merah Terserah walaupun warnanya merah-merah pun Bisa menjadi pertimbangan Terserah manfaatkan yang ada di rumah Kemudian untuk resistor pembatas arusnya Untuk LED ini kita gunakan resistor 220 ohm Merah-merah coklat 330 ohm pun boleh bisa Jingga-jingga coklat atau 100 ohm bisa Tujuannya hanya untuk mengamankan LED LED agar tidak terbakar kena tegangan 5V Kemudian paling bawah kanan ini Adalah untuk input Yang tadi LED sebagai output Untuk inputnya adalah Kita menggunakan push button Push button SPST Single push Single throw Dimana kalau di kamera Bandanya adalah ini Bandanya adalah ini memiliki 4 kaki Dimana dua kaki ini Antara ujung ini menyambung Ini tidak menyambung Di depan ini Yang dua ini Sedangkan menyebrang menyambung Jadi ini dan ini tersambung Ini dan ini tersambung Jadi ketika kita pencet Maka Kedua Port yang Atau pin yang Terpisah ini akan Memiliki koneksi Secara Listrik Sini Selain itu kita Kita memerlukan beberapa buah kabel jumper Dan Ya komponen yang satunya lagi adalah Komponen Resistor 10K Tujuannya adalah Membentuk Rangkaian seperti ini Ya Jadi Resistor 10K nya Dipasang disitu Untuk Sebagai pull up Jadi ketika Di pull up Ke arah VCC atau 5V Maka digital Ini di kanan ini adalah Digital input Maka Ketika Resistor Terhubung dengan input Dan VCC Maka Logiknya adalah Geologic high Atau logik 1 Sedangkan ketika SPSC switch nya ini Ditekan Maka Akan menjadi Logik 0 Dan VCC Tidak konslet Dengan ground Tujuannya Resistor adalah Pull up Untuk mencari Logik Dari penekanan tombol Sehingga Mikrocontroller nya Mendapatkan nilai Angka 1 Atau 5V Angka 0 Atau Ground Dengan sempurna Tidak Mengganggu Rangkaian Seluruhnya Karena Kalau tidak Memakai pull up Resistor Maka Akan terjadi Shot Baik Dari rangkaian Ini Kita Dari komponen Ini kita akan Rangkai di dalam Sebuah Breadboard Ini adalah Breadboard nya Baik Kita rangkai Pelan-pelan Kita Merlukan Beberapa Buah Kabel jumper Nah ini Kabel jumper Yang male to male Sebanyak 6 buah Dan beberapa Buah Kabel jumper Yang saya Bikin dari Kabel UTP Bekas Kabelan Jadi saya Proteli Saya Kupas Pertama Kita susun Adalah Power Kita akan Susun Power Positive Negative Kita ambil Positive Kabel Positive Dan kabel Negative Nah Yang atas Ini Untuk Breadboard Adalah Positive Yang Yang dibawah Adalah Negative Disambungkan Ke Port 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 Ini Port 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 Wimos Dimana Ini ada 5V Masuk Positif Dan Ini adalah Ground Wimos Ini dapat Menggunakan Input Dari Adapter Adapter Sampai 12V Bisa Tapi Karena ada Port USB Kita Manfaatkan Aja Port USB Setelah Posisi VCC Dan Ground Atau 5V Dapat Kita Kemudian Bisa Menghubungkan Pertama Yaitu Input Input Itu adalah Tombol Nah Ini Yang dimaksud Terpisah Itu adalah Ini dan Ini Tidak Tersambung Ketika Tidak Ditekan Dan Ini Nyambung Breadboard Kita Taui Satu Baris Ini Nyambung Satu Baris Ini Nyambung Terpisah Di Tengah Tengah Kita Pasang Aja Kalau Breadboard Untuk Tombol Seperti Ini Merah Ini Biru Kemudian Sesuai Gambar Yang Disini Sesuai Gambar Pada Komponen Ini Nah Makanya Kita Harus Pullup Ke VCC Jadi Satu Ini Kita Pullup Ke VCC Satu 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 Kaki Pullup Ke VCC Ambil 10 Kilo Ohm Kita Pullup Ke VCC VCC Itu Positif Eh maaf Loncat Ini Yang Benar Kemudian Kaki Satunya Lagi Kita Pullup Juga Serah Mau Kaki Up Yang Mana Oke Ini Sudah Ter Pullup Semua Jadi Satu Kaki Sudah Sudah Nyambung Ke VCC Kaki Sudah Sudah Nyambung Ke VCC Nah Kaki Yang Lainnya Nyambung Ke Ground Saya Sambung Kan Dulu Nyambung Ke Ground Yang Tengah Tengah Ini Nyambung Ke Ground Dan Ini Nyambung Ground Sambung Kita Sambung Secara Ini Oke Sudah Nyambung Sudah Nyambung Disini Dan Kita Bisa Hubungkan Ke Kutub Negatif Atau Ground Dari Baterai Atau Power Supply Yang Mungkin Disini Oops Bob Kecil Dan Tangan Saya Jempol Semua Hahaha Oops 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 Oke Jadi Jadi Saya Tunjukkan Ini Ground Ini Ground Ini Ground Ini juga Ground Menuju Negatif Ground Menuju Negatif Ground Semua Habis Ini Ground Kebawah Ketika Tombol Ditekan Maka Akan Menimbulkan Perubahan State Disini Nah Di Resistor Resistor Ini akan Menimbulkan Perubahan State Saya Bisa Pasang Disini Karena Ini Nyambung Ini Dan Ini Nyambung Ini Dan Ini Kita Kita Bisa Pasang Disini Disini Untuk Biru Disini Untuk Merah Nah Tombol Tombol Ini Kita Masukkan Ke Pin I.O Pin I.O Kita Pilih Yang Yang Paling Pinggir Disini Disini Oh Tidak Bisa Ini Kota Berakan Dengan Serial Monitor Nah Kita Disini Ini Biru Ini Merah Oke Jadi Ini Merah Ini Biru Ini Untuk Tombol Merah Oke Sederhana Seperti itu Sedangkan Untuk LED Untuk LED Kita Sederhanakan Nyambung Kesini Ke Ground Hijau Untuk Merah Merah Terima Terima Kesini Jangan Lupa Kasih Pembatas Pembatas Arus 220 Ohm Bukan 220 Volt 220 Ohm Kita Taruh Disini Satunya Untuk Yang Merah Kita Taruh Disini Oke Setelah Itu Pin I.O Bisa Kita Sambungkan Di Ujung Resistor Yang Satunya Dari LED Jadi Positive LED Jadi Disini Positive LED Nyambung Ke Resistor Resistor Nyambung Ke I.O Ini Kabel I.O Nyambung Ke Port Selanjutnya Dari Wimos Oke Kemudian Kita Lepas Sini Kemudian Port Satunya Lagi Untuk LED Merah Ini Positive LED Resistor Kita Masuk I.O Langsung Masuk Ke Negatif Power Supply Kemudian Kita Masuk I.O Output Ini Ke Pin Dari Wimos Oke Rangkaian Sudah Selesai Kawan 4 Buah I.O Dua Tombol Dua Tombol Dan Dua Buah LED Sudah Nyambung Baik Kita Akan Menghubungkan Ke USB Ke PC Kita Akan Menghubungkan Ke PC Dan Posisinya Bunyi Centuh Oke Kita Akan Menuju Ke Bagian Selanjutnya Yaitu Bagian Programming Kita Rapikan Dulu Biar Tidak Mengganggu Oke Sudah Dua Buah LED Oke Sudah Cukup Kita Akan Menuju Ke Kamera Selanjutnya Yaitu Kamera Yang Berisikan Coding Coding Dari Ini Arduino Sketch Kita Simpan Dulu Jadi Namanya Terserah Kalau Ini Sekarang Namanya Wimos MQTT Karena Kita Memang Menggunakan Wimos Oke Wimos Ini Merupakan Turunan Dari ASP 8266 Jadi Jika Menggunakan Sketch Maka Anda Harus Membuka Menginstall Suatu Librarinya Sendiri Untuk Menggunakan ASP 8266 Di Dalam Pemrograman Arduino Kita Buka Websitenya Dulu Kita Bisa Cari Googling Dan Kita Masukkan Websitenya Atau Kata Kuncinya SP 8266 Arduino ID Dan Akan Muncul Langsung Semacam Website Random Nerd Tutorial Dan Ini Bersihkan Bagaimana Cara Menginstall SP 8266 Pada Arduino ID Jadi Bisa Ditunjukkan Seperti ini Bagaimana Cara Menginstall Librarinya Kemudian Bagaimana Menambahkan Modulnya Sesuai Dengan Apa Yang Anda Pakai Jadi WMOS D1 R1 Pun Sudah Tersedia Disini Cukup Gampang Tinggal Menikuti Petunjuk Di website Ini Nah Ini Ada Caranya Menuliskan Sebuah Perintah Kata Kata JSON Alamat Dari Additional Board Manager Nah Ini Ini Masukkan Kedalam Preferences Dari Additional Board Manager Sehingga Port Arduino Dapat Port Sketch Arduino Dapat Memogram SP8266 Demikian Kita Kembali Ke Programming Oke Kali Ini Sketch Saya Sudah Terinstall Board WMOS D1 Jadi Saya Akan Melakukan Programming Sederhana Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Melakukan Administrasi Library Yang Dipakai Jadi Library Yang Dipakai Adalah 12 Library Yaitu Nencal Dulu Kalau SP8266 Ini Sudah Ada Sedangkan MQ Subclient Ini Alah Library Untuk MQTT Ingat Dalam 2 Video Sebelumnya Kita Membahas Tentang Komunikasi MQTT Jadi Harap Dipahami Dulu Bagaimana MQTT Prinsipnya Cara Kerjanya Sehingga Nyambung Pada Pembahasan Kali ini Jadi PubSub Client Ini Adalah Merupakan Library Untuk Melakukan Pengiriman Dan Penerimaan Data Secara MQTT Baik Melalui Wifi Atau Melalui Jalur Internet Lainnya Lewat Modem Bisa Juga SIM SIM 900 Kali ini Kita Koneksi Ke Internet Sehingga Kita Butuh Melakukan Inisialisasi Terhadap Wifi Yang kita Pakai Kebetulan Rumah Saya Menggunakan SSID Nama Indotech Password Infrastruktur Dan Akan Dimasukkan Dalam Variable Constant Yang Tidak Berubah Dengan Nama SSID Dan Pass Kemudian Untuk Server MQTT Kita Gunakan Cara Seperti Ini Dengan Broker Yang kita Gunakan Adalah Broker Hvmq.com Ini Menurutkan Broker Gratis Yang Sangat Ampuh Untuk Melakukan Percobaan MQTT Secara Gratis Port Yang Digunakan Adalah Port Standar MQTT TCP Yaitu 1883 Username Dan Password Diposongin Sedangkan MQTT Client Ini Anda Bisa Random Tidak Boleh Ada Dua Client Yang Memiliki Nama Yang Sama Kita Random Aja Oke Setelah Itu Kita Akan Melakukan Pendefine Pendefine Atau Penentuan Tombol-tombol Dari I.O Jadi Tombol Dan Led Kita Sesuaikan Port mana Yang Dipakai Pada Wimos Saya Sudah Bikinkan Ayo Kita Cek Dulu Kita Cek Sesuai Dengan Sesuai Dengan Gambar Yang Disini Merah Ini Merah Merah Ini Ke Port Nomor Dua Merah Ke Port Kedua Dari Kiri Jadi Ini Kalau Disini Berarti Ini Port Nomor Lima Berarti Port Nomor Lima Bentar Tombol Merah Tombol Merah Lima Benar Tombol Biru Itu Ini Ini Paling Kanan Ini Ini Adalah 16 16 Sedangkan Led Led Merah Ini 123 Berarti Led Merah Ini Nomor 14 Eh 4 Nomor 4 Led Merah Ini Led Hijau Nomor 4 Led Hijau Nomor 4 Ini Yang Ini Nomor 4 Nomor 4 Dan Led Hijau Nomor 4 Dan Led Merah Nomor 14 Paling Belakang Ini 14 Oke Sudah Benar Berarti Komponen Saya Benar Komponen Saya Kita Akan Sudah Menentukan Bahwa Pin Pin Digunakan Pin Hijau Pin Tombol Merah Nomor 5 Tombol Biru 16 Led Hijau 4 Merah 14 Sesuai Dengan GPIO Nomor Nomor GPIO Jangan Sampai Salah Karena Kembali Kesini GPIO Dari Wemos Memiliki Urutan Yang Berbeda Dengan Huruf Yang Di Depan Jadi Kalau Mau Lihat Itu Harus Huruf Yang Di Belakang Sini Disini Mana Nah Disini Disini Yang Benar Sesuai Kita Kembalikan Mudah Mudah Tidak Lepas Baik Kita Lanjutkan Ke Setup Kita Lanjutkan Ke Setup Kita Lanjutkan Ke Setup Sebelumnya Kita Harus Men-Declare Dulu Bahwa Kita Akan Melakukan Komunikasi MPTT Melalui Wifi Kita Declare Yaitu Wifi Client Namanya Wclient Kita Bisa Rubah Apapun Dan Pub Sub Client Ini Akan Menyalurkan Komunikasi MPTT Melalui Ini Wifi Yang Bernama Wclient Nah Hubungannya Seperti Ini Inilah Rumus Baku Silahkan Dirubah Sesuai Sesuai Nama Yang Kalian Bikin Dengan Format Seperti Ini Di Wifi Dulu Disebut Kemudian MQTT Lanjut Disebut Dengan Nama Wifi Yang Digunakan Oke Kita Akan Melakukan Setup Pertama Kita Melakukan Setup Setup Tombol Kita Melakukan Tombol Dan Lampu LED Jadi LED Merah Dan Hijau Output Sedangkan Lombol Biru Dan Tombol Merah Adalah Input Kemudian Setelah Itu Kita Harus Melakukan Serial Serial Monitor Kita Harus Kita Nyalakan Sehingga Komunikasi MPTT Dapat Dicek Apakah Benar Atau Tidak Kemudian Setelah Itu Kita Akan Melakukan Komunikasi Wifi Kita Akan Melakukan Connect Koneksi Wifi Dapat Dicari Di Internet Banyak Contoh Contohnya Atau Di Example Dari SP8266 Banyak Sekali Style Nya Pun Banyak Tapi Style Saya Seperti Ini Jadi Ketika Wifi Tidak Connect Dia Akan Berusaha Connect Ke SSID Sampai Terkoneksi Cukup Seperti Itu Kemudian Yang Setelah Wifi Tersetup Dan Terhubung Maka Kita Harus Mengkoneksikan MPTT Dengan Perintah Client Set Server Oh Ya Jangan Lupa Kita Akan Melakukan POP Dan Sub Pub Publish Publish Sub Subscribe Nah Jadi Ketika Kita Akan Mengirimkan Tombol Mengirimkan Pengenekanan Tombol Maka Si Arduino Atau Wimos Akan Mengirimkan Kesebuah Topik Pada Server MPTT Kita Namakan Topik Topik Tombol Topik Tombol Ini Agar Lebih Mudah Atau Tidak Tidak Didefine Pun Tidak Tapi Lebih Gampang Kita Ini Topik Tombol Topik Yang Dikirim Adalah Tujuannya Ini Test Slash Slash Tombol Anda Bisa Menulis Langsung Di bawah Atau Mendefine Pun Terserah Oke Kita Tidak 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 Menulis Kita Menulis Nanti Oke Setelah Itu Kita Akan Meng Kopikan Sebuah Koneksi Jadi Mengkopikan Skrip Untuk Mengirimkan Mengkoneksi MQTT Skrip Ini Saya Temukan Di Beberapa Website Yang Sudah Menyediakan Contoh Contoh MQTT Contohnya Seperti ini Kita Membuat Sebuah Skrip Untuk Mengirim MQTT Skrip Seperti ini Jadi Saya Perkecil Perkecil Jadi Ini Alah Skrip Untuk Melakukan Koneksi MQTT Jika MQTT Tidak Tersambung Jadi Ini Alah Skrip Untuk Atau Function Untuk Reconnect MQTT Jadi Lakukan Rekoneksi MQTT Tinggal Copy Paste Di Beberapa Contoh Ataupun Tidak Pun Nanti Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Jika Tidak Menggunakan Tapi Sebaiknya Harus Dicek Apakah MQTT Masih Tersambung Tidak Sehingga Message Tergaransi Terkirim Jadi Butuh Membuat Seperti ini Kuncinya Adalah Ini Jika Klien Tidak Connect Maka Connect Aja Lagi Ulang Terus Diconect Sedangkan Di Loop Ya Harus Seperti Ini Kita Akan Reconnect Terus Kita Reconnect Terus Jika Tidak Masuk Kita Reconnect Terus Nah Ini Jika Tidak Ada Client Yang Connected Client Maksudnya Client MQTT Maka Reconnect Muter Terus Sehingga Tergaransi Bahwa Koneksi MQTT Terhubung Terus Setelah Setelah Itu Kita Akan Menuju Ke Pembacaan Tombol Pembacaan Tombol Pembacaan Tombol Kita Gunakan Seperti Ini Jadi Menggunakan Perintah Digital Read Digital Read Digital Read Itu Membaca Kondisi Tombol Sekarang Atau Kondisi Pin Dari IONya Apakah Satu Atau Nol Karena Sesuai Gambar Ini Dia Selalu Sebelum Tombol Ditekan Dia Selalu Terhubung Dengan VCC Nah Maka Dia Harus Selalu Dikatakan Sebagai High Jadi Satu Terus Kemudian Ketika Ditekan Maka Dia Akan Nol Nah Jadi Kita Gunakan If Jadi Jika Tombol Birunya Ditekan Atau Nol Maka Dia Akan Mengirim Kirim Sesuatu Nah Kita Contohkan Dulu Seperti Ini Kirim Begitu Juga Ketika Tombol Merah Di Nol Kirim Apa Terserah Aja Kirim Kita Akan Membuat Sebuah Function Agar Tidak Mengetik Banyak Script Dalam If Ini Jadi Kita Membuat Function Namanya Kirim Function Kirim Jadi Function Kirim Function Kirim 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 ini Akan Mempassing Atau Mengirimkan Data String Berupa Kata Jadi Kalau Dia Tombol Biru Ditekan Maka Yang Dikirim Adalah String Saya Tekan Tombol Biru String Biru Juga Ketika Merah Saya Tekan Tombol Merah Mirim Saya Kirim Tombol Merah Setelah Itu Kita Akan Menuliskan Sebuah Perintah Merubah Dari String Ke Chart Array Sehingga Untuk Dikirim Ke Topik MPTT Jadi Nanti Kata Ini Akan Dirubah Menjadi Array Prinsipnya Seperti Ini Publish Ini Nanti Ke Topik Apa Topik Ini Kita Coba Ini Slash Topik String Slash Topik Slash Tombol Seperti Ini Jadi Kata Kita Rubah Menjadi Array Char Kemudian Kita Ubah Menjadi Array Char Yang Berisikan Plus Satu Lagi Plus Satu Ini Kalau Enggak Dia Akan Terpotong Dengan Slash N Dari Sebuah String Terpotong Satu Buah Karakter Ikuti Aja Seperti Ini Dan Kita Berikan Sebuah Monitoring Sehingga Kita Tahu Bahwa Dia Akan Ngirim Apa Nah Ini Adalah Monitoring Ke Serial Monitoring Jadi Publish Ke Topik Topik Topiknya Apa Topiknya Makanya Kita Harus Memberikan Define Di Atas Biar Gampang Nah Itulah Tujuannya Define Define Di Atas Nah Ini Define Define Topik 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 Slash Tombol Oke Kita Continue Jadi Topik Tombol Nah Artinya Kita Ngetik Sekali Aja Karena Akan Dipakai Berulang Kali Baik Sudah Kita Kirimkan Ini sudah selesai Kita Cek Apakah Script Kita Benar Kita Compile Kita Tunggu Hasil Compile Lumayan Lama Oke Dan Compiling Compiling Sudah Selesai Baik Kita Akan Menuju Ke Layar Selanjutnya Yaitu Layar Yang Menghubungkan MQTT Dengan Smartphone Saya Jadi Saya Pengen Mengirim Dari Dari Wemos Melalui Wifi Ke Broker MQTT Kemudian Akan Menuju Ke HP Saya Baik Kita Oke Ini Ini Adalah HP Saya Kita Akan Menuju Ke Aplikasi Namanya IOT MQTT Panel IOT MQTT Panel Kita Akan Membuat Koneksi Baru Jadi Kita Akan Membuat Koneksi Aduh Klik Kita Akan Membuat Koneksi Baru Ini Plus Ini Paling Bawah Ini Plus Connection Ini Kita Coba Vmos Namanya Dengan Client ID Sembarang Jadi Ini Jangan Diisi Juga Gak Apa IP IP Adalah Broker .ivmq.com Dan Port Nomor 1883 Port Protokol Tcp Dashboard Lead Kita Namakan Dashboard Yaitu Coba Pub Sub Wmos Oke Kita Sudah Meng-create Kita Masuk Coba Wmos Nah Ini Panelnya Belum Ada Kita Akan Add Panel Panel Namanya Text Log Aja Karena Kita Menyihat Apakah Ada Panel Ada Data Masuk Tombol Namanya Tombol Topik Tadi Disini Topik 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 Tombol Itu Topik Topik Nya Adalah Apa Kawan 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 Slash Topik Slash Tombol Slash Topik Slash Tombol Berbesar Semua Slash Topik Salah Slash Top Tangan Tangan Saya Jempol Semua Maklum Slash Tombol Oke Kita Clip Oke Coba Pub Sub Wmos Nah Kita Coba Sekarang Melakukan Download 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 Ke Wmos Kemudian Selesai Kita Lakukan Capture Serial Port Dulu Ya Kita Buka Tombol Serial Port Oke Sudah Saya Buka Tombol Serial Monitoring Di Compact Kita Akan Melakukan Download Download Ke Wmos Kemudian Selesai Oke Sudah Kedip Kedip Wmos Saya Dan Writing Nah Connecting Wifi Indotek Nah Itu Fungsinya Dari Serial Monitoring Subset Nah Connected Kita Connected Kalau kita Pencet Oke Merah Oh Ternyata Tombol Merahnya Tertekan Banyak Sekali Jadi Saya Harus Melakukan Delay Jadi Saya Harus Melakukan Delay Disini Saya Melakukan Delay Delay 100 Second Selesai Selesai 100 Selesai 100 Selesai 100 100 Sehingga Sekali tekan Hanya Satu Selesai Terbaca Yang terbaca Dan Kita Coba Upload Topic Oke Sini Upload Nah Ternyata Disini Saya ada Kesalahan Ternyata Kita coba Lihat Di Layar Ini Layarnya Ini Oke Sudah Mulai Terhubung Sudah Mulai Terhubung Connected Kita Compact Saya Oke Compact Saya Nah Ini Saya Taruh Di Agak Ke Bawah Ada Disini Ya Ini Yang Di Bawah Yang Di Atas Oke Disini Oke Dan Ini Adalah Compact Compact Saya Connected Terus Jadi Tiap Saat Melihat Ini Melihat Apakah Koneksi Terus Nah Sekarang Saya Pencet Tombol Merah Dia Mengirim Tekan Tombol Merah Tempat Tombol Biru Apakah Terkirim Kita Lihat Di Selanjutnya Oke Terkirim Saya Tekan Tombol Biru Saya Tekan Tombol Biru Sekarang Yang Banyak Saya Sekarang Saya Coba Merah Saya Tekan Tombol Merah Oke Seperti Itu Kita Bisa Juga Melakukan Modifikasi Biar Tidak Terlalu Terlalu Jika Kita Bisa Mengkankan Counter Misalnya Sebentar Kita akan Membuat Sebuah Topik Yang Namanya Ini Tambah Dulu Kita Akan Tiga Nah Ini Linear Progress Linear Progress Linear Progress Panel Name Nya Adalah Counter Misalnya Namanya Counter Topik Kita Bikin Slash Topik Slash Counter 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 Minumnya Ya Nol Valode Maximum Nya Adalah Apa C 30 Create Counter Counter Masih Nol Sekarang Sekarang Kita Akan Menuju Ke Script Lagi Saya Akan Script Saya Disini Kita Akan Membuat Sebuah Integer Namanya Topik Counter Topik Counter Topik Counter Topik Counter Nah Terus Kita Bikin Integer Counter Sama Sama Dengan Nol Oke Jadi Ketika Tombol Biru Ditekan Maka Akan Terjadi Ini Penambahan Counter Counter Plus Terus Habis Itu Jadi Disini Counter Plus Plus Setelah Counter Saya Kirim Lagi Kirim Lagi Kirim Gini Aja Kirim String Apa yang Dikirim Counter Kita Upload Lagi Oh Kurang U Oke Kita Upload Kita Akan Topiknya Ini Juga Harus Ditentukan Yang Kita Kirim Apa Bukan Hanya Topik Tombol Kita Tentukan Juga Disini Topiknya Yaitu String Topik Nah Disini Topik Disini Topik Juga Karena Kita Akan Membypass Kata Dan Topik Kita Ada Dua Topik Sekarang Soalnya Kirim Ini Saya Tekan Tombol Biru Topik Topik Kita Naik Ke atas Lagi Untuk Memastikan Topik Tombol Nah Ini Yang Kedua Topik Counter Nah Ini Topik Counter Sama Topik Counter Jadi Topik Kita Akan Membypass Topik Bukan Mempassing Kata Kata Topik Itu Tadi Tombol Nah Kirim Counter Ini Topik Counter Ini Juga Ini Untuk Merahnya Juga Kurang Ini Topik Tombol Coba Kita Upload Apakah Ada Kesalahan String Nah Oke No Matching Karena Memang Saya Salah String Ini Harusnya Berarti Ini Harusnya Pakai Done Pakai Dan Saya Coba Dulu Oke Ternyata Script Yang Benar Adalah Kita Menggunakan Char Bintang Topik Ini Pake Pointer Ini Kadang Sedikit Membingungkan Kenapa String Ini Bisa Kata Ini Bisa Dipake Sedangkan Untuk Untuk Topik Ini Harus Pake Char Pointer Itulah Keanehan Yang Sampai Saat Ini Kadang Saya Pastikan Error Saya Akan Mencoba Coba Oke Kita Akan Menuju Ke Layar Ini Nah Counter Ini Sudah Ada Kita Akan Menekan Tombol Merah Dulu Tombol Merah Tombol Merah Ditekan Nah Oke Tekan Kalau Tombol Biru Dia Selain Menunjukkan Tombol Biru Ditekan Ditekan Dia akan Menyirim Counter Oke Counter Tadi Sudah Nambah Ya Soalnya Saya Tadi Terjadi Pemukan Yang Banyak Ini Oke Anda Dapat Sadar Bahwa Broker Yang Gratisan Itu Kadang Memiliki Memiliki Sebuah Batasan Itu Tidak Boleh Banyak Banyak Kirim Kirim Mesan Dalam Waktu Yang Cepat Jadi Seingat Saya Kalau Highview MQ Itu Memaksimalkan Satu Pesan Dikirim Dalam 10 Detik Saya Dikirim Dua Topik Ini Topik Tombol Topik Counter Jadi Saya Harus Jangan Cepat Cepat Bisa Jadi Hang Dia Atau Gimana Nah Seperti Itu Oke Kalau Tombol Merah Dia Tidak Akan Saya Hapus Dulu Tombol Merah Dia Akan Menambah Counter Seperti Itu Ini Hubungannya Secara Internet Jadi Bukan Wifi Itu Wifi Ini Memakai Broker Yang Tadi Yaitu Brokernya Ini Brokernya Kita Pakai Broker Hivmkey Hivmkey Mana Tadi Brokernya Hivmkey Nah Ini Broker Saya Kita Tekan 25 26 27 Saya Tekan Tombol Biru Dan Kelihatan Di sini Sekarang Progress bar Saya 27 Saya Reset Jadi 0 Saya Reset Jadi 0 Saya Reset Saya Coba Reset Apakah Jadi 0 Oke Masih Connecting Ke Wifi Oke Saya Coba Sekarang Pasti Counter Nya Harus 0 1 Nah Oke Itu adalah Proses Publish Dari Wimos SP8266 Menuju Ke MQTT Broker Kemudian Punya Saya Yaitu HP saya Melakukan Subscribe Di topik Yang Bersesuaian Selanjutnya Kita Akan Melakukan Proses Kebalikan Yaitu Proses Publish Dari HP Dari HP Menuju Ke Broker Kemudian Wimos Yang Akan Menunggu Atau Melakukan Subscribe Ke Topik Jadi Kita Misalkan Topik Yang Kita Akan Subscribe Kita Tombol Led Hijau Topik Misalnya Topik Led Topik Led Nah Misalnya Saya Disubscribe Juga Kita Akan Melihat Kondisi Sekarang Apakah Bisa Sekarang On Santo Off Kan Harus Tahu Jadi Sama Aja Ketika Topik Led Juga Bukan Hanya Publish Saja Sub Juga Harus Diisikan Disini Nah Palad On Adalah Ketika Tulisannya Hijau On Palad Off Adalah Hijau Off Oke Seperti itu Nah Kita itu Akan Coba Create Nah Ini Led Hijau Kita Duplicate Untuk Led Merah Duplicate Oke Duplicate Berjauh Kita Duplicate Jadi Dulu Led Merah Merah Oke Ini Merah On Merah Off Ini Akan Dikirim Ketika On Dia Akan Mengirim Merah On Ketika Off Ketika Mengirim Merah Off Tulisannya Publish Nya Yang Itu Oke Recording Saya Sudah Menurutkan 50 Menit Lumayan Ya Ntar Cepat Cepat Ini Kemudian Kita Balik Ke Kamera 2 Kita Akan Menuju Ke Topik Jadi Nambahkan Topik Led Dulu Topik Topik Led Topik Slash Topik Slash Led Oke Kita Stop Kita Melakukan Yang Namanya Loop Pulling Jadi Loop Terus Untuk Melihat Apakah Ada Pesan Nah Makanya Kita Harus Ada Proses Namanya Callback Jadi Kita Menggunakan Namanya Islah Islah Callback Dimana Callback Itu Memiliki Komograman Seperti Ini Jadi Mk.t Callback Seperti Ini Bisa Bikinkan Paling Bawah Ini Akan Ada Callback 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 Jadi Callback Membaca Jadi Callback Ini Akan Melihat Di topik Tertentu Apakah Ada Pesan Atau Tidak Nah Payloadnya Itu Kayak Apa Di topik Mana Dan Kata-katanya Kayak Apa Nah Yang Kita Pingin Capture Adalah Jika Top Message Itu Adalah Message Adalah Hijau On Kan Nanti On Hijau On Hijau Off Dan Seterusnya Kita hanya Melakukan If Saja Nah Ini Hijau Off Ini Merah On Ini Merah Off Hanya Seperti Ini Seseingkat Ini Jadi Seseingkat Ini Kemudian Kita Ini Hanya Kosmetik Agar Lebih Rapi Monitoring Callback Ini Harus Dipasang Di Loop Terus Menerus Jadi Kita Harus Pasang Loop Terus Menerus Sehingga Setelah Pengecekan Pengecekan Dari Koneksi Maka Harus Dicek Terus Maka Kita Harus Menambahkan Ini Di Loop Utama Loop Utama Kita Harus Tambahkan Ini Jika Client Tidak Connected Dia Reconnect Jika Setelah Connect Cek Terus Di Jadi Loop Terus Client Loop Client Loop Seperti Itu Kemudian Kita Harus Memberikan Perintah Untuk Melinkan Callback Tadi Callback Tadi Kita Linkan Di Atas Sebelum Atau Setelah Koneksi MQTT Di Inisiasi Jadi Paling Atas MQTT Inisiasi Di Sini Nah Kita Callback Send Callback Dan Kita Subscribe Di Topik Mana Subscribenya Adalah Disini Ternyata Kita Subscribe Setelah Terkonek Kita Terkonek Dimana Terkonek Adalah Disini Disini Di Void Reconnect Ini Nah Jika Terkoneksi Jika Client Connected Maka Subscribe Ke Topiknya Apa Tadi Apa Tadi Topik Land Ini Kan Topik Land Oke Tadi Disini Topik Land Jangan Lupa Pakai K Topik Land Kemudian Client Subscribe Ini Yang Paling Pending Itu Kosmetik Untuk Debug Nah Ini Topik Land Seperti Ini Kita Sudah Topik Coba Kita Program Aduh Kurang Satu Kurang 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 Ini Satu Kurang Kurang Oke Kita Coba Ah Ini Juga Belum Mohon Maaf Ketika Hijau On Apa Yang Terjadi Kita Harus Menghidupkan Menghidupkan Land Jadi Analog Digital Write Digital Write Apa On Makan Led Dan Apa Led Hijau Hijau Nah Ini Kita Write Led Hijau Milo Kita Lihat Merah Kita Write Led Merah Ini No Oke Sudah Itu Kita Coba Program Lagi Apakah Ya Ternyata Kurang Ini Kurang Ini Tutup Kayaknya Benar Tunggu Aja Oke Benar Jadi Kita Akan Menuju Ke Proses Input Dari HP Menuju Atau Pop Dari HP Dan Sub Pada Wimos Jadi Kebalikannya Tadi Yang tadi Saya Mengirim Sekarang Saya Menunggu Apakah Ada pesan Topik Led Saya Sudah Subscribe Topik Led Saya Tekan Ada Yang Masuk Ternyata Tidak Ada Yang Masuk Apakah Topiknya Salah Sebentar Saya Lihat Dulu Di Wah Ternyata Saya Salahnya Disini Biasa Ini K Inggris Dan Indonesia Selalu Bertentangan Oke Kita Lihat Topik Led Sudah Disubscribe Apakah Led Hijau Muncul Nah Topiknya Hijau On Dan Lihat Led Merah On Led Merah Belum Coba Led Hijau Saya Off Benar Off Oke Saya Lihat Dulu Edit Panel Saya Oh Ini Juga Belum Saya Rubah Topik Oke Sekarang Kita Menuju Ini Ya Kita Coba Led Hijau Led Merah Kenapa Led Merah Belum Nyarah Kita Lihat Merah On Merah Off Apakah Kabel Saya Terbalik Tunggu Ada Kesalahan Kecil Di Script Saya Saya Belum Rubah Ini Saya Belum Rubah Ini Off Ini Oke Kadang Script Bisa Salah Saya Upload Lagi Kita Tunggu Ternyata Wimau Saya Bermasalah Saya Close Dulu Oke Saya Upload Lagi Ternyata Upload Salah Nah Kita Coba Lihat Hijau On Lihat Merah On Ternyata Belum Kita Coba Lagi Ternyata M2GT server Saya Mati Nah Makanya Itulah M2GT gratisan Seperti itu Harus Hati-hati Tidak Mengirim Oke Hati-hati Tunggu 10 detik Baru Kita Kirim Lagi Kalau Enggak Kita Akan Di Reject Oke 10 detik Kemudian Oke Jow On Merah On Kita Menuju Ke sini Counter Kita Coba Dan Merah On Dan Merah On On Jadi John Tombol Counter Oke Seperti itu Canggih Bukan Itulah Komunikasi M2GT Menggunakan Wimos Yang saya bahas Melalui hardware Semoga Dapat Menginspirasi Untuk Belajar Lagi Tentang Komunikasi Data Jaman Now Untuk Mendukung Pembelajaran IOT Demikian Sampai Ketemu Lagi Pada Bahasan Selanjutnya Ketik Lansaran Silahkan Tulis di Komentar Selamat Jumpa Sampai Jumpa Bye Bye